Anda kembali di Borgol Pemirsa, tim reskrim Polsek Jabi Selatan yang di-backup personil Runmore Polresta Jambi berhasil meringkus tiga pelaku, penusukan dan pengeniayaan di depan Mall Transmart yang terjadi pada 22 Juni 2024 lalu pada pukul 2 dini hari. Kapolsek Jambi Selatan melalui kanit reskrim saat dikonfirmasi mengatakan pelaku melakukan aksinya karena dalam pengaruh alkohol. Beginilah rekaman kamera CCTV yang menampilkan aksi penusukan dan penganiayaan yang dilakukan oleh tiga orang terhadap korban yang merupakan pemilik toko kelontong di depan Mall Transmart. Pada video terlihat sejumlah pelaku datang tiba-tiba dan langsung membuat keributan. Menyikapi hal itu, tim polisi dari Polsek Jambi Selatan Polresta Jabi langsung bergerak cepat menindaklanjuti dengan mengirimkan tim untuk meringkus pelaku. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo melalui rilis resminya yang kemudian berlanjut komunikasi melalui sesuatu bukan telepon oleh reporter JepTV. Berdasarkan keterangan AKP Suwondo, timnya yang dipimpin oleh Ibtu Fajaruddin di backup tim Runmore Polresta Jambi berdasarkan laporan pihak korban. Berhasil meringkus tiga pelaku pada 22 Jodh 2024 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaku deringkus di tempat yang berbeda-beda, yang pertama pelaku inisial U ditangkap di kawasan Mareni, Palmerah, Kota Jambi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lain yakni Y dan R sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi di kawasan Pulau Pandan dan Ossipin pukul 16 waktu Indonesia Barat. Adapun motif pelaku dikatakan AKP Suwondo karena dalam pengaruh alkohol sehingga dalam pengaruh tersebut mendorong untuk berbuat tindakan kriminal. Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 135 dan 170 KUHP. Kayaknya ketersinggungan pada saat rombongan pelaku sedang nongkrong di depan pengusaha, lewatkan rombongan promotor, anak-anak promotor, mengelotosin. Kemudian korban merasa tersinggung, eh, maaf, pelaku merasa tersinggung langsung melakukan pengerjaan sama kawan-kawannya. Halim Andrian, Cek TV, melaporkan.